Pertama, menjalankan bisnis keluarga, misalnya keluarga itu punya toko kelontong, keluarga itu punya toko kelontong, terus yang kedua, membeli bisnis yang ada, jadi karena keluarga tersebut punya kan orang tua, orang tua itu meninggal, terus bisnis tersebut saya beli, Nah, sudah menjalankan bisnis tersebut, terus di waralah bahkan Kan, untuk membeli bisnis yang ada itu bukan gitu mbak, jelasannya, jadi kita bisa beli dari misalnya gini, ada perusahaan, tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa perusahaan, terus misalnya dia bisnisnya ini butuh modal, terus habis itu dijual, itu bisa Nah, waralah bahwa itu beda lagi Oke, sebentar dulu mbak Eti, ini ada teman mau bantu nih, mbak Bivin silahkan mbak Bivin, ini di luar kelompok ya Silahkan mbak Bivin, mbak Eti mundur dulu Ya, sedikit saya kasih contoh dari cara menjadi pemilik bisnis Pertama yaitu menjalankan bisnis keluarga Ketika ada salah satu keluarga, misalnya kakak atau adik yang mempunyai usaha membuka usaha kooperasi, peminjaman uang seperti itu, terus cari kakak tersebut karena kehabisan modal, terus ada kendala di 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 Itu Kemacetan di Jadinya Orang itu kehabisan modal dan mungkin adiknya bisa membeli Membeli sahamnya untuk dilanjutkan Karena adiknya itu mempunyai modal untuk pengembangan bisnisnya Terus Terus Waralaba Waralaba itu bagi hasil So Jadi ketika adiknya itu memberi modalnya dan adiknya itu masih memberi sebagian keuntungannya untuk kakaknya Karena sedikit dari saham kakaknya masih berada di perusahaan itu Oke ada lagi? Contoh yang lain? Terima kasih Mbak Bivin Iya Pak, sama-sama Oke Mas Ahmad Basofi silahkan Mas Ahmad Basofi Silahkan masuk Mas Basofi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jadi cara menjalankan bisnis Menjalankan bisnis keluarga yaitu Bisnis turun-temurun dari ayah ke anak Contohnya orang tua mempunyai pengusaha usaha teh Mayoritas turun ke anaknya lah Dan pembelian bisnis yang ada Salah satunya pengusaha jahit bangkrut Terus kita beli perusahaan itu Secara mayoritas dikelola sama perusahaan tersebut Tapi bisnis kita yang modalin Jadi warah laba tersebut Contohnya Saya ingin menjadi warah laba ke Koko Kita modal Intinya kita modal 10 juta Tapi kita beli brand Brand kaya Koko Terus Proto Koko Intinya kaya gitu lho pak Sebentar Koko itu apa? Minuman kaya di sini lho pak Kaya kita Oh ya Oke 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 Soft drink itu pak Oke 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 Thank you thank you Oke Mbak Betty silahkan masuk Terima kasih Oke saya akan melanjutkan tentang Membeli bisnis yang ada Di sini contohnya Ada CV di Tidak Pratama Yang sekarang Dari Dari pemilik CV di Tidak Pratama tersebut Menjual sebagian saham Jadi Sistemnya di sini Beli menginginkan hanya separuh di Saham perusahaan Kemudian Biasanya Perusahaan CV di Tidak Pratama tersebut Menghitung profit Perusahaan Di akhir tahun Jadi dengan harapan Separuh dari profit tersebut Beli masih Mendapatkan Dan dijual kepada Pengusaha lain Terima kasih Oke baik Saya pikir cukup ya Jadi gini Kalau ngasih contoh Tadi Mbak Pimpin pertama Tadi ngasih contoh kooperasi Kalau kooperasi terlalu jauh Jadi nanti Kalau mau ngasih contoh Kita ngambil yang paling mudah Saja Misalnya nanti pada saat ujian Ada pertanyaan yang sama Seperti ini Kita ambil Yang paling mudah Menjalankan Bisnis keluarga Ya kita nal Misalnya gini Tadi Mas Mas Basofi tadi Menjelaskan Orang tua Punya usaha apa Misalnya Usaha teh Perkebunan teh Atau pabrik teh Atau mungkin Perusahaan yang lain Yang paling mudah Mungkin Apa namanya Usaha Bisnis Atau Apa yang paling mudah Apa Misalnya bisnis keluarga Kalau disini Bisnis restoran Nah terus ada Bisnis yang ini Bisa Jambut tiram juga boleh Nah terus ada Membeli bisnis yang ada Yang paling mudah Yang sering kita jumpai Di Indonesia adalah Dimana perusahaan itu Menjual Dalam bentuk Ini Saham Jadi kita boleh Tadi mbak Mbak siapa Mbak Betty tadi Sudah menjelaskan Seperti itu Nah Dibuka nih Habis rapat tahunan Biasanya mereka akan Buka tuh Ini ada Berapa Ada-ada ini Boleh Boleh bergabung Atau membeli Apa namanya Saham Yang ada di perusahaan kami Silahkan Nah Pada saat kita membeli Kita dianggap Sebagai Pemilik Usaha Ya seperti itu Ada warah laba Nah warah laba ini Banyak contohnya Nah itu Ya bisa Pabrik tahu Juga boleh Jalan sebagainya Oke silahkan Dilanjut mbak ya Mbak siapa tadi Mbak persentangan Bu dosennya siapa nih Bu Fitri Silahkan Lanjut ke Keunggulan warah laba Oh Keunggulan warah laba Apa Lanjut yang saya selanjutnya pak Penilaian Tinerja bisnis Pengembalian investasi Return on investment Keunggulan Perusahaan Ya Klamas Dan informasi diperoleh dari keuntungan atau laporan perusahaan setelah dikurangi dengan pajak Untuk yang resiko, merupakan tingkat ketidakpastian yang dihadapi perusahaan mengenai kondisi masa mendatang Net profit atau laporan perusahaan yang dikurangi pajak Pemegang saham Privately health corporation Pemegang saham tidak bermaksud menjual perusahaan kepada pihak lain Public health corporation Pemegang saham menjual saham kepada public Terima kasih telah menonton Jika saya harus mengecewa Pemegang saham Pemegang saham Perusahaan Anda